Intro Basso ini kan bentuknya bulat ya? Betul Lu bisa... Tau gak di mana utungnya Basso ini? A break A break A break A break Maaf Maaf Fik, gelar gradiator itu bakal hilang dong, Fik A break Enggak Jadi Marsanda kecantolnya gara-gara lu selalu... Wih sih Kalau sampe gua berjodoh sama Caca Dan kita sampe kepernikahan Ya Seorang pergi para setiap itu berjanji Terima kasih Terima kasih. Kita makan dulu, ayo. Ini luar biasa banget nih. Makan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, wanginya sedap banget ini. Oke, oke. Karena anarkis itu terjadi di saat perut manusia dalam kondisi lapar. Mas, apa mas? Favorit ya, mas? Favorit, 4-5-10. Hah? 5-10-10. Ini dari daging klo. Dari tulang rusuk, tulang rusuk mantan-mantan lo. Ini komplit ya? Iya. Mantap. Baso itu ini ya, favorit saya juga nih. Mantap. Oke. Itu apa? Duh, ini uratnya gede-gede banget, mas. Ngeri banget. Emang abis lah. Mas, saya mau somainya 3. Kerukuknya 1. Baso halusnya 3. Kasih baso kasar deh, 1. Kasar yang? Mau cobain? Dari. Enggak, yang kecil. Ada nasi ya, kayaknya? Nasi ada. Oh, mau deh pake nasi. Mas, gue pake nasi. Belum makan gue, gue abis berkuda. Kuda? Iya, tadi pagi gue berkuda dulu. Udah di Bogor? Enggak, di Ketsentuh. Lo mana aja sih, Vicky? Ya Allah. Ada lah. Di TV jarang muncul, abis kerokan lo. Lo abis kerokan. Program udah jika 1 sekarang, dari 7. Bang Beren. Bang Beren. Oh, tinggal 1. Yang 1 program. Apa tuh? Enggak larisan doang. Udah itu, itu di TV mana? Langsung juga. Oh. Yang penting, tapi gue lagi hajat kan. Ya. Ya kan sirkulasi juga kan, apa-apa juga gak bisa disenderin dalam satu pekerjaan aja. Kayak lo kan multi fungsi kan, lo multi bisnis apa aja, yang kayak gitu. Harus yang bener. Oh, satu itu. Kalau karir kayak kita, pasti ya kita pernah di Pase punya program banyak, terus punya program 1, 2. Nah gitu, tapi ada di Pase yang paling bener, sistem yang mencari uang. Bukan kita lagi yang mencari uang. Lalu kan udah sistem tuh, gue liat tuh, gila berapa ini mas setiap hari, mas seribu. Anjay, seribu resikai setiap hari. Berarti lo nyantai nih, kayak sekarang makan bakso. Sistemnya jalan, kan. Nah itu bener. Nah, gue lagi mau menjalankan juga gitu loh. Tapi lo gak ngerasa itu terlambat gak? Gak ada sih kata terlambat. Gak ya. Karena salah satu penemu bulut listrik ya, dari Inlandia, Haji Arnold. Dia pernah bilang bahwa, semangat tanpa batas, karena pasti suatu saat engkau akan memetik dari proses yang kau lalui. Oh, umur berapa put sekarang? Sekarang udah 40, gila. Tapi lo, kan gue denger-denger katanya lo lagi deket sama Marc Chanda. Membantu aja, kan. Pacaran, relationship, tuker hati, atau apa nih bahasanya? Ya berusaha untuk jadi Robin Hood aja ya. Dia lagi sedih, gue akan ada di saat dia lagi terluka, dia butuh seseorang. Gue selalu pria yang selalu ada di sebelah dia, bersama dia. Temen ngobrol berarti? Ya temen semuanya ya, maksudnya. Temen ngobrol, temen curhat, temen pekerjaan, temen mengatasi masalah semua. Marc Chanda tuh menurut gue salah satu artis yang pinter loh. Banget. Pinter loh dia. Iya. Cuma mungkin keadaan aja kali yang buat dia jadi begitu. Dia idealis kan, orangnya kan. Iya. Gak sembarangan juga, dia mauan gitu. Gak sembarangan, dia dari pekerjaan aja dia memilah, memilih banget. Nyaman gak di hati dia, mau gak jalani gitu. Terus dia lagi signature banget kan sekarang. Jadi dia pengen yang ke alam-alam gitu gitu. Pengen kayak. Pengen kayak apa? Dia tuh seneng alam. Makanya kayak kemarin tuh. Berarti lo sama Marc Chanda udah pergi ke alam dong? Kayak naik gunung. Harusnya malam tahun baru kemarin tuh ke august. August. Harusnya di Bali. Berdua. Eh dia suka ke Bali loh, dia suka meditasi. Dia suka ngajakin ke meditasi rumpur, cuma gak paham. Dia apain gitu. Oh iya? Dia suka meditasi. Terus dia ngajakin acara apa ya, etnik-etnik gitu lah. Pokoknya dia tuh senengnya budaya. Senengnya gitu. Ya gak apa-apa, bagus dong gitu. Iya, betul. Betul banget. Betul banget ya. Oke, ini namanya baso malang, Fik. Ini kalau enak baru kita sebutin namanya. Kalau gak enak gak usah sebutin. Baso ini kan bentuknya bulet ya. Betul. Lo bisa... Tau gak dimana ujungnya baso ini? Ah! 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 Bener-bener loh ya, Fik. Nih. Lu udah lama gak niat lu rusun nih? Nih. Hah? Bakso ini kan bentuknya bulet. Nih, 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 Fik. Gue nanya sama lu. Ah! Nih, Fik. Lu bisa tau gak ujungnya bakso ini ada gimana? Kagak tau gue, kagak tau gue. Nah itu juga sama. Dimanen? Rasa kekaguman gue sama lu tuh gak pernah ilang dari dulu. Gue ngagumin lu cantik, sexy gitu. Duh, bisa aja loh, Fik. Ini jadi... Ini memang behind the scene. Maaf ya, gue udah gimana bahasa. Sorry ya, malah kaos mahal lagi. Nah, udahlah. Maaf. Kaos bisa dibeli, Fik. Oke, kita racik dulu ya. Kalau racikan lu, gue kayak apa sih? Coba gue pengen cobain dong racikan lu. Racikan gue nih. Gue juga pengen diracik. Lu suka pedas gak? Pedas, pedas. Gue suka pedas. Oke. Oke. Terus lu lagi sibuk apa, Fik? Kan lu udah jalan. DPR RI sekarang. Oh, lu DPR RI? Iya. Kenapa lu tiba-tiba mau menyalonkan diri? Memang passion gue kan sebenernya di politik. Terus kenapa lu pilih perindo ya? Ya karena gue gak mau jadi tamu di istana orang. Kalau gue milih partai-partai yang memang udah berdiri besar. Gue akan jadi tamu dan hanya menjadi pelengkap. Oh gitu. Tapi kalau di perindo gue ya bangun rumah sama-sama lah. Bangun fondasi dan lain-lainnya untuk membesarkan partai itu gitu loh. Rencana ya. Oh berarti lu dari awal di perindo itu? Iya, pengen gue berjuang gitu. Dapil mana, Fik? Dapil kota Bekasi dan Depok. Bekasi? Dabar 6, nomor urut 1 guys. Doain lo nyakit. Enggak, enggak. Lu apa sih? Berarti lu apa? Nanti. Gue pengen di komisi 3. Memang main-main undang hukum. Bener. Lu sekolah lagi dong? Biar gak matah di pelohon. Allah Akbar. Berarti lu apa ya? Berarti lu itu ya? PDI ya? Eh, ganjar lu ya? Iya, koalisinya. Lu ganjar? Koalisi kepresidenannya. Wah, gue pencintaan sama dia. Hah? Kenapa? Enggak ada, gue gak suka aja. Ya kan kalau gue calegnya kan. Kita berjuang di calegnya. Cuma strukturalnya memang dari kepartaian koalisinya ke nomor 3 gitu. Kita menghormati keputusan ketum lah semuanya apapun gitu. Tapi lu kan nyalonin lagi. Dulu kan lu pernah kalah dalam penyalonan. Dulu kan dulu banget kan. Lu gak ada trauma tuh? Enggak, dulu kan dulu pake bahasa Inggris Kraton kan. Orang-orang jadi gak paham gitu loh. Kalau I have to find my mind. Nah, kalau sekarang lu udah banyak belajar ya? Sekarang udah lebih pake bahasa Bulgaria ya. Jadi gue lebih banyak diterima warga gitu loh. Tapi lu enak kayak gitu loh coba. Enak? Berarti lu udah kampanye kemana aja nih? Udah setiap hari turun gue. Kemana? Kota Bekasi, Depok, pengajian-pengajian. Lu pas anterin dua. Menurut lu antusiasnya warga pas lu tau lu mau menyalonkan lagi? DPR RI kalau DPR? RI. Berarti di Senayan? Iya. Kenapa lu pilih Senayan? Kenapa lu dari DPR? Gak apa tuh. Memang alhamdulillah kan nomor 2 juga dapet nomor 1. Terus, Aksinya juga dari Kota Bekasi. Ya udah, Fight aja lah. Gue coba fight di situ. Lawan terberat lu? Dari beberapa partai. Biasanya kan kalau di partai kan ada juga kan dia ngajuin juga kan? Bener. Ada gak kere-kere lawan terberat? Kalau dari partai, 6 pursi itu, 2 pursi itu dari PKS. Oke. PDIP, Golkar, Gerindra, dan PAN. Nah itu, otomatis mereka akan memperjuangkan kursi-kursi yang sebelumnya mereka udah dapatkan. Iya loh, kalau di dalam partai rumah sendiri, dari nomor 1 sampai nomor 1 sekian, ya kita anggap, ini akan berkontribusi. Karena suara yang dihitung adalah akumulasi gabungan. Suara partainya berapa yang coblos. Suara nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, semuanya. Kalau mereka yang produktif, berarti bisa jadi tabungan untuk bisa menghitung, apakah lolos dengan harga satu kursi dari semuanya yang digabungkan itu. Apa sih yang membuat lo pengen menjadi wakil rakyat gitu? Dengan segala macam kehidupan lo yang sebelumnya. Dan lo sepede apa kalau lo bakal menang di tahun ini? Menang kalau itu kan urusan Tuhan, urusan Allah. Dengan apa yang udah kita lalui kehidupan-kehidupan kita sebelumnya. Pengenlah bisa jadi bermanfaat untuk orang banyak, untuk orang sekitar, dan lain-lain lah gitu loh. Karena kita juga pernah menjadi orang yang terhukum, kita pernah juga jadi kayak warga binaan, dan lain-lain. Pengenlah memperjuangkan hak-haknya juga gitu loh. Bukan berarti yang salah dimanjakan ya, tapi dalam arti hak manusia juga semuanya harus sama. Meskipun diantara pidana sekalipun. Karena hukum di negara kita kan civil law justice ya. Apa itu? Hukum turunan dari negeri Belanda. Ini bener gak bahasa Inggris loh? Civil law justice ini? Oke. 350 tahun kita dijajah sama Belanda, jadi mencetak hukum Belanda. Aturannya sudah ada. Bukan sistem juri yang memang harus ada sidang dulu gitu. Makanya dari kita, hal-hal seperti itu tuh banyak yang orang disidangkan. Ya belum tentu juga mereka akan bersalah. Bersalah, betul. Jadi contohnya kayak gue, gue pernah masuk ke ruang persidangan, ternyata gue dibebaskan tanpa syarat. Iya. Betul. Nah kalau hal seperti itu kan, kalau menurut gue, delik aduan ya, ada pelapor dan melaporkan, belum tentu yang melaporkan juga benar, ataupun yang dilaporkan juga salah. Nah maka dari itu, komisi 3 itu nanti tugasnya adalah memonitor itu, memonitor Polri, kejaksaan, ya gue tahu kalau komisi 3 itu berurusan dengan itu, gue tahu. Nah jadi hal seperti itu lah, pengen lah gue menjadi salah satu orang, yang bisa ada mewakili suara rakyat buat di situ gitu. Ya kan mimpi kan, kan semua juga ada wali dari mimpi kan, apapun itu. Apa bakal lo untuk bisa sampai ke situ? Gue itu, lahirnya di Bekasi, besarnya di Bekasi, teman sekeliling Bekasi, pen base, dari gladiator semua di Bekasi, pesantren juga, beberapa tahun adanya di Bekasi, ya semualah. Jadi memang kota Bekasi itu dekat gitu loh semuanya. Nah ini sebagai modal bahwa, modal suara kita insya Allah sudah ada dari keluarga besar, dan lain-lain semuanya, dan ditambah ada depok juga kan. Nah hal seperti itu aja. Terus, yang gak munafiknya, kita itu dikasih privilege nama sama Tuhan, kampanyenya lebih mudah gitu loh, mau terlepas apapun opini orang tentang kita, begitu kita sampai ke jalanan aja. Orang banyak yang menawarkan kita, kata udah Mas Bikis ini, ayo kampanye di rumah saya gitu. Dan bahkan gak sedikit banyak orang yang bikinin banner sendiri, apa sendiri, kayak gitu-gitu aja sih. Habis berapa Fik buat ikut? Kondisi sekarang, kondisi sekarang, dari mulai awal sampai sekarang, udah hampir habis, 3 emang, sampai sekarang. Bukan duit sendiri dong? Dibantu juga sama partner, Dapil kan? Ya dibantu sama Dapil, tapi memang ada uang sendiri juga, gitu gak semuanya juga kayak, anak kecil yang diberesin sama DPP gitu, tapi DPP membantu ada beberapa hal terkait APK, sosialisasi buat kita nanti, APK-nya dan lain-lain gitu, logistik itu banyak dibantu juga, gak menafik gitu, itu partai yang memperhatikan juga gitu loh Nyai. Wokil juga ya. Iya, iya, iya. Makanya, kita gak tau mimpi kan? Betul, makanya lu sekarang udah sedikit menghilang, berubah gitu ya, dari image lu yang orang tau kan, lu suka ganteng-ganti pasangan, walaupun lu udah dapet yang, kata orang sempurna, tapi tetep aja lu gak ada puasnya kan? Lu, gue kan sedikit banyak ya, walaupun gak deket kayak temen-temen lain ya, gue tau lu aslinya gitu loh, opini orang tentang lu, kan gak bisa kita tutup kan? Betul. Kita jadi ciptain dua tangan sama Tuhan, gak mungkin nutup jutaan mulut orang yang membicarakan kita, tapi seenggaknya, lu punya pribadi yang di luar gak tau, gitu loh, ternyata misalkan, ya lu bisa ngaji dengan baik, gitu loh, bisa menjaga, ya ketahuitan lu dengan baik, sampai saat ini lu istiqomah menjadi seorang muslim, mau terlepas lu punya pasangan dengan nama-nama besar, yang berbeda keyakinan, lu gak bisa terpengaruhi itu, nah maksud gua, orang lah gak apa-apa, nge-preming kita seperti apa, kita menjalankan peran, sesuai dengan apa yang diminta sama industrinya, tapi kita juga punya hak untuk menjadi jati diri kita sesungguhnya, gitu loh, gua mau liatin, 11 tahun gua karir, kalian hanya melihat sisi pikipras itu yang bukan sebenarnya, tapi mau liat yang sebenarnya insya Allah, mulai saat ini, gua istiqomah inilah menjadi yang sebenarnya, misalnya berangan-angan, lu kepilih nih, lu mau keluar dari dunia entertain yang sudah membesarkan lu, atau lu tetap mau jadi anggota dewan, plus lu jadi selebriti juga, entertain itu kan CR-nya besar ya, maksudnya dengan kita mudah mengumumkan, kayak lu deh, mungkin lu sekarang bisnis skincare atau apapun lah, gak akan bisa selaku ini, kalau gak ada, orang gak tahu lu nih seorang Nikita Mirjani, gitu, jadi kalau entertain itu akan menjadi wadah buat kitanya, medianya, buat kita membesarkannya, cuma gak boleh ditinggal, mungkin kita gak bisa punya program yang terlalu, kayak seperti dulu, pagi syuting, siang syuting, malam syuting, kita kapan mikirin rakyatnya, kayak gitu aja sih, oh, masih tapi gak terlalu banyak gitu ya, kayak buat, meruangkan kekangenan gitu ya, ya kadang-kadang kangen dong, kita main sketsa, lu jadi apa, gue jadi apa, dulu gue jadi penagih lu, main di Facebooker, kan kangen kadang-kadang main sketsa-sketsa gitu aja, berarti, Vig, gelar gladiator itu bakal hilang dong, Vig, enggak, enggak, gelar gladiator itu gak boleh hilang, gak boleh hilang, gelar gladiator itu akan terus tumbuh, karena itu adalah jati diri seorang Viggy Prasetyo, sampai mati pun, tetap gladiator itu akan selalu ada, gitu, cuma, kegelar gladiatorannya ini akan diberikan kepada orang yang tepat, oh akan lu turunkan tah-tahnya, ya kalau dulu kan kita kayak wifi ya, apa itu wifi, ya nyedia jaringan, siapapun orang bisa masuk ke jaringan kita, oh, ya kan, siapapun gitu kan, ya tapi kita akan memberikan kepada, jaringan yang paling kuat, nah kalau sekarang, khusus gitu loh, Vig, ini kan orang-orang di luar sana kan banyak bertanya ya, Vig ya, maksud gue lu dibilang ganteng-ganteng banget juga enggak, ya kan, lu lihat ke gue deh mendingan, jangan lihat ke situ, lu dibilang ganteng-ganteng juga enggak, ya kan, tapi ya oke lah gitu kan Vig ya, tapi ya gue gak habis pikir nih Vig, kok cewek lu semua cakep-cakep gitu, terakhir yang diserang, iya bener, apa sih rahasia yang, rahasia lu, tapi nyampe gak, sorry, nasi gue hidupin nasi itu, tapi gue gak makan, gue takut didukunin, Allah wakbar, gue takut diracun, gak gue makan, lu begitu ada ini, gue juga, eh tolong dong ya, tapi take you loh, Vig ini salah satu temen, temen gue yang waktu gue diserang tuh, salah satu orang yang selalu tanya kabar, gitu, lu ayu ting-ting, tuh, harus lah, karena gini, kalau lu mau nilai, mau lihat sahabat sejati, seenggaknya temen-temen yang peduli lu, di saat lu lagi kondisi seperti itu, ada gak temen-temen lu yang mau jadi fondasi untuk bersama lu, kalau yang lain cuma, ya, hura-hura, pesta-pesta, mah biasa aja nih, iya betul, nah pertanyaan gue, apa sih rahasia dari Vig si gladiator ini, untuk mengambil hati para perempuan cantik luar sana, ini buat semua laki-laki yang nonton ya di Crazy Nickmir ya, gue kasih tau nih ya, pria, laki-laki itu kelemahannya di mata, terbukti dia akan lemah apapun yang dia lihat, misalkan wanita cantik, bodinya kayak lofter ciawis, kayak kangguru, apa, pantai gading, itu bisa lemah tuh, dengan wanita cantik dan seksi, itu kelemahan laki-laki di mata, wanita, itu kelemahannya di telinga, dia akan rapuh kepada kata-kata atau kalimat, yang mana membuat menyamankan diri dia, jadi kuncinya adalah, kalau sama pasangan, ketampanan lu, emang bisa lu mempertahankan ketampanan, sampai lu lanjut usia dan semakin menua, kita kan jadi kakek-kakek semuanya, harta kekayaan, itu titipan Tuhan, bisa aja dalam waktu sekejap, Tuhan akan mengambil, namanya itu misteri dunia, tapi cowok yang selalu ada, membuat lu tersenyum, dia menjadi pendengar yang baik, dia mampu bisa ngerti, tanpa lu harus meminta, itu yang namanya cinta, berarti lu pandai mengolah kata-kata ya, kalau sama perempuan ya, harus, gue Marsanda setiap hari, gue ciptain puisi, setiap hari, puisi Marsanda itu, yang paling dia suka adalah, kalau, yang gue bilang, cinta itu pertama kali, ada karena Adam dan Hawa, kemudian cinta dilanjutkan oleh Rama dan Sinta, sampai begitu tragis, cinta dibawa mati oleh Romeo dan Juliet, dan saat ini, cinta dihidupkan kembali, oleh kamu dan aku, jadi Marsanda kecantolnya, gara-gara lu selalu, lu bikin puisi buat dia, berarti lu pacaran dong sama Marsanda, ya deket aja sih, karena dewasa, kalau umuman dewasa kan gak bisa, ya, kan dia juga, udah biasa di Amerika kan, gue biasa di Cibinong, jadi budayanya juga beda, dia tuh lebih nyantai aja gitu, mau terlepas sejauh apapun, ya status tuh bagi dia, hambar aja lah gitu, yang penting kita, yang penting ada, mutunya gitu, awal ketemu Marsanda dimana sih, kalau pertama kali ngeliat, dulu waktu gue masih di kampung, dia tuh memerangkan Lala, pasti kita tau lah, semuanya dia merangkan Lala, tiba-tiba sekarang lu, tiba-tiba aku ketemu dia, bisa deket itu gimana awalnya, pakai strategi dari Kantona, jadi ketemu di program gue dulu, oke bos, terus, lukeran WA, terus Deman, terus WA-an, terus, gue WA dia, kamu lagi yang mana, aku udah di Amerika, lagi ini-ini, oh udah, kapan kamu pulang, nanti ya minggu depan, aku tungguin gitu, terus, ya Fik aku lupa, aku kemarin pulang, tapi sekarang aku udah balik lagi, yaudah gak apa-apa, gue sabar aja gitu, sampe pada akhirnya, yaudah Fik, kamu ke rumah aku, weee, tapi, harus sabar gitu loh, gitanya leken gitu loh, tapi Marsanda tipe lu gak? banget, apanya? satu ya, secara fisik, bohong kalau, bilang dia gak cantik, gue seneng rautnya gitu, matanya itu bener-bener kayak, Ratu Cleopatra, kalau menurut gue ya, jadi ada pancaran gitu loh, terus, mau terlepas dia bilang, orang badannya kayak apapun, dia misalkan lagi gendut, atau lagi apapun, tapi bagi gue, dia tuh seksi, gitu loh, kayak rajungan Thailand, jadi kalau menurut gue, dia seksi gitu loh, seperti itu gitu loh, pernah makan rajungan Thailand, iya, maksud gue itu seksi gitu loh, bagi gue gitu loh, terus yang lebih gak kalahnya adalah, wanita lain sering menanyakan, kamu sama siapa, kamu dari mana, kamu ngapain, terus seperti apa, dan lain-lain, dia tuh senyantai itu orangnya, gak pernah memikirkan urusan orang lain, aduh enak banget orangnya, pandangannya objektif banget, dan lurus untuk menilai orang, nah, kalau lu udah dapet perempuan yang kayak begitu, apakah masih ada kan, untuk lu main gila lagi, kayak pijit plus-plus, ketik mangga, itu aja loh jawaban gue, lu mau cari yang kayak gimana lagi coba, Angel Elga udah, Angel Elga, maksudnya kan dulu, Sebenernya gini, yang lu taruh, yang satu lu taruh di atas, yang satu lu taruh di bawah, terus lu udah dapet marjanda nih, yang kata lu udah objektif banget, pikirannya dewasa sekali, terus lu masih mau, main-main gila di belakang, kalau sampai gue berjodoh sama Caca, dan kita sampai ke pernikahan, seorang pergi par seti itu berjanji, semua segala macam apapun, kenakalan pria, ini buat semuanya ya, wanita khususnya, itu diawali dari handphonenya, pasti, iseng ngeliat, sorry, pakai bikini zebra, tiba-tiba dem, iya, kadang-kadang kita lagi mau insop, tiba-tiba orang selewatan, pakai bikini cetak, gitu ya, goyang-goyang, akhirnya kita goyang, ada lah di situ, nah makanya muara itu dari handphonenya, jadi mendingan, kalau di saat aku berjodoh, aku pergi ya, handphonenya, gue kasihin, kloning, siapa perlu yang DM aku, bales kamu, dan kamu mengetahui, gue aku, semua apa kebiasaan aku, 24 hour, aku milik kamu, kamu hidup, kamu tidak ada yang ditutupi, semuanya bersama, itu bentuk mungkin untuk mencegah ya, iya, karena lu kan sistem menghandle kan, iya, iya, iya pernah ya, ini lagi, ini waktu posisinya, di kamar Angel Elga ya, dalam keadaan macet, nih, macet ya, dia bisa, dia keluar dulu, naik ojek, dia pijit, petik mangga dulu, di modok indah, kok lu bisa sih, segila itu Vick, iya kan kalau, laki-laki kan bisa aja, ada kesempatan dikit aja, dia kan kamu jalan duluan, ini ada rapat program, dia kan tau kalau gue sering, ya tugas kreatif, apa gitu-gitu, naik ojek dulu, bentar, handphonenya udah di, handphonenya udah di share lock, sama dia, udah di cloning, jadi kita tau kemana, bantuan rumah akan padam, ditempatin, ya dulu kesalahan, tapi Vicky ini ya, banyak merubahnya sih, menurut gue ya Vick ya, walaupun kita jarang berkomunikasi, tapi, suka denger lah, kayak, oh Vicky much better sekarang, gitu kan, sama sekarang juga, lu udah pernah ada gosip lagi, apapun kan ya Vicky ya, kan aku udah udah ketua nih, udah udah gede kan, nah itulah, karena udah ada anak ya Vick, udah bisa ngomong gitu, tolong dad, aku di sekolah udah ditegur, gitu-gitu, kayak, aku sih menghormati daddy, cari receki, tapi, yaudah lah, jadi daddy apa adanya aja, gitu, jangan terlalu ntar jadi bagaimana, gitu, sekarang bukan hanya daddy aja, ada aku, jadi anak-anak gue tuh, udah bisa ngobrol di meja, nangis gitu, jadi gue kayak, gak mungkin ego gitu, sekarang itu yang membuat gue kayaknya, udah deh gitu, walaupun, wah udahlah, artis-artis pendatang baru, yang mau bikin, wah bisa gak klip, ini Vicky bisa gak jadi pacarnya, gini-gini, udah banyak deh, udah gak mau settingan ya, gak mau, demia Allah, udah bedalah gitu loh, anak kita udah makin dewasa, makin ngerti gitu loh, terus kan almarhum papa juga, baru meninggal kan, iya, abun kemarin gitu, udah takut lah, gitu, nyai sama kematian gitu loh, gue mau bawa apa ya, nanti gue udah meninggal gitu loh, kan, sebesar-besar ada nama kita, juga dikenang aja gitu loh, iya, tapi, kalau, ibaratnya kita, jaga keturunan kita dengan nyaman, aman, pendidikan yang baik, yaudah minimal jadi pekel dia gitu loh, jadi gak sembarangan sih, sekarang gue, ayo, ayo, sikat yuk, enggak, coba aja uji tes deh, mana, cewek-cewek ini gue tantangin yang DM gue, coba, enggak ada gue, enggak ada lo balet, yaudah, udah persuasi banget, dulu kan gue sosialisasi provider kan, tadi gue bisa nangkep, kalau deh, setengah satu pagi gitu loh, nanti pagi, waktu tidur gue tinggal nangkep-nangkepin gitu loh, terus sekarang udah bener-bener, udah malas ya, gue carilah, berarti lo juga berubah, karena anak lo semakin dewasa ya, Fik, lo bohong lah, ada gak pergisar yang sikap lo, di sana, enggak, gue udah, gue juga udah, ya, udah seperti itu kan, udah bersyukur, udah kayak ambisius tentang kekariran juga, udah lah, secukupnya aja gitu loh, yang penting ketemu buat rejeki ini, udah kayak gitu aja nih, semua juga proses, gue mas, sekarang yang penting cukup aja Fik, ya itu, katanya Fik itu punya satu bisnis, bisnisnya lumayan agak sedikit berbeda, dari bisnis-bisnis orang pada umumnya, biasanya kita bikin skin care, buat muka segala macem, nah ini tuh kekuatan laki-laki, yang mana dia? ya, ini bener-bener, minum dong, kasian banget ya, gak dikasih minum, tuh ada minuman apa sih, minuman jaman dulu itu, tuh yang gajah-gajah itu ya, mau, nah, jadi, Fik ini ngeluarin namanya, sang gladiator, minuman serbuk kopi, gula, dan limer, ini, untuk apa Fik? ini sebenernya buat kalian, menjadi laki-laki, khususnya kan banyak banget, yang DM gitu, kayak, aduh, tolongin saya gladiator, saya lemah, baru main sekian aja, saya udah diomeli, nama istri saya, serius-serius, banyak banget kayak gitu, istri saya kabur, di borang, karena saya lemah, nah, untuk kalian, supaya menjadi laki-laki seutuhnya, ini gue keluarin produk sang gladiator, ini karena curhatan kalian, gue keluarin produk brand ini, karena begitu, ini diminum, 3 hari, dijamin pipis, pokoknya, kayak jet pump janjur, gitu, cewek, cewek gitu, ya, dia bertahan 3 hari ini, 3 hari, begitu diminum, jadi kan misalkan minum sekarang nih, itu sampai 3 hari masih ada efeknya, di tol dingin aja, udah gak boleh, bangun langsung, masa, kalau abis, sorry ya, kalau abis keluar, tinggal lap doang, masukin lagi, segitu tanggung, mau gaya apa kalian, mau helikopter, kayak spekbud, kayak apa, kayak semua ini mah, bisa diatasin semuanya, ini bahaya banget, ganas banget, tapi kalau orang, kalau orang yang gak suka minum kopi, gimana, ya, ini kan kopi beda ya, kan gak harus dikonsumsi banget, setiap hari gitu, oh hanya untuk kebutuhan tertentu aja, kebutuhan dia mau, mau bersiapan gitu, oh ini, ini kalau abis minum ini, berdirinya berapa jam setelah, langsung, 1 jam aja langsung ada, masa, coba, ini, gue cobain ya, ini buat gue ya, ini buat gue, jadi guys, kalau kalian pengen, menyenangkan pasangan kalian, kalau kalian nemah, atau kalian pengen, ya menyenangkan lah, kadang-kadang kan menyenangkan, itu kan bukan hanya sekedar dari materi ya, betul, yang kayak gini-gini juga perlu, betul, ini luar biasa banget, ini belinya dimana, ini belinya di semua marketplace, juga udah tersedia, udah ada nih, langsung aja, sang gladiator, wah, kopi sang gladiator langsung aja, itu bisa di order semuanya, dan ini jamin bisa menjaga rumah tangga kalian, gini, gak bakal jajan keluar nih, gak bakal jajan keluar nih, istrinya pasti seneng, walau istrinya orderin juga, gak apa-apa, suami yang setor, ya, istrinya yang order, nanti suaminya jadi gladiator, jadi luar biasa banget, dan ini, gak bakalan lu bisa ngerasain kenikmatan, karena dia bisa, jadi, jadi bahal gak? atau jadi kebas? enggak, enggak, enggak kayak gitu, bener, ada dampak-dampak yang kayak gitu ini, enggak, cuma dia bisa menghitung, berapa isi istrinya atau pasangannya bisa keluar, seakan sekali, dua kali, ah, masih lagi, terus, itu bisa dihitung, oh gitu, bisa dihitung, saking ini tangkasnya gitu loh, gitu, oke, oke, luar biasa banget, ini baru ya, baru, ini buat gue ya, gue mau buktikan nih ya, sama lu ya, ntar gue kasih tau lu ya, pasangan lu apa sih sekarang? aduh lah, gue belum tau, kayak gitu udah selesai ya, udahlah, bapak, beda, oke, sekarang, gue mau nanya ya, terakhir ya, kapan terakhir lu, nangis banget, meratapin hidup, ya pas, kemarin, apa, kehilangan, air lah, pastilah, bokap lu meninggal kenapa Vic? ya komplikasi kan, dia karena konfobit gitu, terus, lebih ke pernafasan, kayak gitu, kayak gitu, sakit, terus, ya akhirnya jadi, kita tuh, kita yang nyolatin, kita yang imamin, terus, kita yang mimpin, njiarah kuburnya, gitu, yang mimpin pemakamannya, dan lain-lain, jadi itu yang membuat, kita jadi sadar lah, maksudnya bahwa, itu titik, bener-bener, sejengkal banget, sekarang papa, mungkin besok aku, gitu, kayak gitu ada sih, kayak tipis gitu, terus soal anak, pastikan, gitu, kan anak-anak, kalau bagi rapot, juga sensitif, gitu kan, anak-anak pada dapat pemamanya, kita gak ada, jadi yaudah, sekuat-kuatnya aja, gitu, gue pikir harus tangguh aja, ada konsekuensinya, makanya, gue pengen sih, satu, kalau memang dapet, yang terakhir, ya pengen lah terakhir, gitu, lu masih mau berumah tangga ya Vic ya? pengen, pengen jadi suami, pengen ini, kalau perlu, ya andai kata misalkan KUA, percaya ya, maksudnya, saya bikin surat ternyataan, saya bikin surat ternyataan lah, gitu, karena kan kalau kemarin, kalau orang kan nikah, pak, saya mau nikah, gitu di KUA, ya ini persyaratannya mas, N5, N1, ini dilengkapin, bukan seperti kasnya, kalau gue kan kemarin nikah beda kan, pak, saya mau nikah di KUA, eh, pas PIK, iya pak, mau nikah pak, dia itu gak jawab, yang biasa ya, gitu, kayak orang pesen makanan, gitu, makanya gitu-kaya gitu tuh, udah hilang kok, udah hilang, iya, udah hilang, makanya kalau saya gak diizini nikah di KUA, Indonesia, pasti saya akan nikah di KUA, Azerbaijan, jauh kan, gitu, oke, Vick, terima kasih banyak loh, mudah-mudahan sukses loh, Vick ya, amin, amin, tapi sebenarnya, pilihan presiden lu tuh, bukan ganjar kan, dalam hati lu, ah, gue tau banget, dalam hati lu bukan ganjar kan, ya kan, karena lu di partai ini aja, lu harus ikut, sebenarnya hati lu gak kes itu, berat lah, ya pokoknya sama aja lah, semuanya juga yang feel press, lu dukung nomor 2, gue nomor 2, Prabowo Subianto, walaupun tanpa ada kepentingan ke pantai, gak ada kepentingan apapun, gue gak ke pantai, gak ada ke personal, apa sih, yang lu, mendaratkan hati gitu, gue juga menghormati sosok beliau, ya, karena menurut gue, tapi gini ya, sebelum gue mencintai beliau, sebelumnya kan gue 2 priori, kan Jokowi kan, tiba-tiba dia masuk kabinet, Bapak Jokowi kan, Alp juga pernah kan, gue bawa lu ke mayoran, iya, 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 nah, pas gue cari tau tentang dia, gara-gara dia masuk kabinetnya Bapak Jokowi, akhirnya gue jatuh cinta di situ, ternyata orangnya tuh baik sekali, mengalakkan itu, karena mungkin keliatannya di luar, dia menggebu-gebu ya, kayak emosian gitu ya, tapi aslinya gak, gue pernah ngobrol sama dia langsung, gue pernah video call nih, gue pernah video call sama Bapak nih, wah orangnya tuh penyayang banget, terus dia care, semuanya tuh masih, semua itu ya, sama dia tuh diurus, hal-hal seperti itu ya, dan semua orang yang kerja sama dia tuh di sekolahin, tapi kan kalau, ya Pak Mahfud, ya menurut gue orang yang juga punya ketolah dengan baik juga, masa? iya gitu loh, dia, tuh, wih ada hidup mobil, tuh, iya video call, hmm, gue gak ada kepentingan, memang harus kenal dulu, tak kenal sama kata saya, iya, kayak gue juga menghormatin beliau, kan juga, iya gue tau, berarti pilihan lu sebetulnya bukan ke Ganjar kan, cuma karena lu ada di partai itu, lu jadinya, sosok-sokan pilih Ganjar, udah deh Fik, gue tau banget, kalau lu udah gak sanggup, lu keluar aja jadi gini nih, jadi dua, oke guys, share, like, and comment, pastinya di Crazy Dignir, semuanya, bye, sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!